NSHBA Season 279, Dewa Serigala Bangkit Sosok ilusi berjalan keluar dari gerbang spasial, Aura Tau Surgawi mengalir di sekitar mereka. Saat ini, jiwa semua orang tanpa sadar bergetar. Mereka sebenarnya memiliki keinginan untuk bersujud. Apakah itu benar-benar dewa? Tangisan kaget terdengar saat mereka merasakan ketakutan naluriah. Dewa berdiri di atas dunia fana. Mereka adalah eksistensi yang mengendalikan nasib para ahli fana. Begitu mereka muncul, dunia bergetar seolah-olah tidak bisa menahan keberadaan mereka. Tidak baik, saluran sebagian besar telah dibuka. Meskipun para dewa tidak dapat turun dengan tubuh asli mereka, klon spiritual dapat lewat. Ekspresi Maruyun berubah. Dia tidak menyangka pertempuran ini akan menarik bahkan inkarnasi dewa. Meskipun Maruyun adalah pengikut dewa kekayaan, dia tidak memiliki kemampuan untuk menurunkan kekuatan dewa kekayaan. Pihak lain dengan jelas memandang pertempuran ini sebagai sesuatu yang harus mereka menangkan dengan cara apapun. Oleh karena itu, mereka tidak memberi kesempatan pada benua surga bela diri. Begitu Ye Ming dan yang lainnya memiliki inkarnasi dewa yang merasuki mereka, mereka akan berada pada level yang sama sekali berbeda. Mereka kemudian bisa dianggap sebagai manusia setengah dewa. Selanjutnya, masih ada tentara penjajah yang tak ada habisnya. Meskipun bala bantuan dari Immemorial Path, Spirit World, dan Starfield Divine World sangat kuat, mereka hanya mampu mempertahankan pertahanan mutlak melawan mereka. Sebuah serangan balik tidak mungkin. Dengan kata lain, mereka hanya bisa menyaksikan inkarnasi dewa itu turun. Imam besar kemudian melihat ke arah Longchen dan melihat bahwa mahkota penguasa yang samar-samar telah mengembun di kepalanya. Mungkin justru karena inilah singa berkepala sembilan dan yang lainnya sangat panik sehingga mereka melakukan ini. Jika Longchen memang menjadi penguasa, itu akan menjadi bencana bagi mereka. Pada saat ini, kekosongan bergetar dan mata Ye Ming berubah. Dia tampaknya telah menjadi orang yang berbeda saat energi surgawi menyembur keluar darinya. Juga, sosok samar bisa dilihat di belakangnya. Ye Ming adalah yang pertama menyelesaikan inkarnasi dewa, dan dia segera menembak ke arah Longchen. Hentikan dia, teriak Monian, empat item Divine tertinggi menyerang bersama-sama. Ledakan. Akibatnya, Wilde, Monian, Ye Zikiu, dan Ziyan meretas darah, terbang kembali. Bahkan kekuatan gabungan mereka tidak dapat menghentikan setengah dewa Ye Ming. Sekelompok semut mengira mereka bisa menghentikanku. Suara Ye Ming aneh dan kasar. Itu berlapis di atas yang lain, seolah-olah dua orang berbicara pada saat yang sama. Ye Ming kemudian menyerbu ke depan. Tapi tiba-tiba, tanah terbelah dan tiang kayu raksasa terbang keluar, membelah dunia menjadi dua. Pohon Dewa Kehidupan dan Pohon Induk telah memanggil dinding kayu. Keturunan ras roh abadi juga berani mengadili kematian. Ye Ming saat ini dirasuki oleh inkarnasi dewa. Bahkan sebagian bisa dikatakan bahwa dewa sedang mengendalikannya. Dewa itu dengan jelas mengenali asal-usul pohon dewa kehidupan dan Pohon Induk dan tahu bahwa mereka tidak bertarung antar ras. Tombak Ye Ming berkobar dengan cahaya. Energi surgawi yang kuat langsung menyalakan semua runenya. Dengan satu dorongan, dinding kayu raksasa itu meledak. Tampak sangat lemah di depan Ye Ming. Dalam keadaan setengah dewa, dia telah memasuki alam yang berbeda, di atas semua itu. Namun, kepemilikan semacam ini pasti akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuh yang dirasuki. Tubuh Fana tidak mampu menampung dewa. Jika bukan karena situasi yang mendesak ini, Singa berkepala sembilan dan yang lainnya pasti tidak akan menggunakan gerakan ini. Jika Longchen memang menjadi penguasa, tidak ada dari mereka yang bisa menekannya. Jika Longchen berhasil menutup saluran spasial, mereka semua akan terbunuh. Namun, pada saat yang sama, darah dan jiwa mereka ditekan dan dirusak. Seiring waktu berlalu, jiwa mereka akhirnya akan mencapai titik di mana mereka mati begitu saja. Kepemilikan dewa ini sangat berbahaya, tetapi kekuatan yang mereka peroleh sebagai gantinya sangat menakutkan. Ye Ming tak tertandingi di negara bagian ini. Imam Besar, Maruyun, Ling Yunsi, dan para ahli lainnya bergabung dengan Monian dan yang lainnya untuk melawan Ye Ming, tetapi mereka masih didorong mundur. Jika bukan karena perlindungan pohon induk dan pohon dewa kehidupan, mereka akan berada dalam bahaya dibunuh. Tetapi bahkan dengan kekuatan penuh mereka, Ye Ming perlahan-lahan semakin dekat ke intinya. Di kejauhan, tiga ledakan lagi terdengar, dan singa berkepala sembilan, Aldeville Heavenwalker, dan tubuh Blutvian Devil Lord bergetar. Sosok dewa mereka muncul di belakang mereka, menyebabkan dunia bergetar. Mereka bertiga telah menyelesaikan kepemilikan dewa. Dengan demikian, hati semua orang tenggelam. Bahkan satu Ye Ming sudah membutuhkan kekuatan semua orang untuk memperlambat. Jika tiga lagi menyerang pada saat yang sama, tidak akan ada cara untuk memblokir mereka. Selanjutnya, pada saat ini, telur raksasa di altar dunia yin yang mulai pecah. Potongan besar cangkangnya jatuh. Hahaha, dewa serigala bangun. Blutvian Devil Lord sangat senang. Tidak seperti Ye Ming, dia tidak mengambil jalan pintas untuk menjadi penguasa, jadi fondasinya kokoh. Oleh karena itu, meskipun dia memiliki inkarnasi dewa yang merasukinya, dialah yang memegang kendali. Cangkangnya pecah, memperlihatkan serigala salju raksasa. Bulu putihnya perlahan berdiri. Pada saat ini, aura menakutkan muncul. Itu seperti binatang purba yang terbangun untuk membantai semua kehidupan. Auranya menakutkan dan tidak menyenangkan, membuat jiwa orang bergetar. Perlahan-lahan berdiri tetapi tampak agak lemah, tubuhnya gemetar. Itu mulai mengendus-endus. Ia kemudian menjilat sepotong cangkangnya dan menggigitnya. Akibatnya, dering logam terdengar. Cangkang yang lebih keras dari benda suci sebenarnya dihancurkan dan dikonsumsi olehnya. Auranya semakin menakutkan ketika melahap cangkangnya. Bulunya tumbuh lebih cerah, membuatnya tampak lebih surgawi. Hanya dalam beberapa saat, ia telah menghabiskan seluruh cangkangnya. Saat memakan cangkangnya, tubuhnya mengalami transformasi besar. Itu berdiri, menunjukkan garis-garis kencang di tubuhnya yang dipenuhi dengan energi liar. Namun, sejak awal, itu tidak membuka matanya. Sepertinya itu tidak bisa membukanya. Menggunakan darahku, aku memberi cahaya pada Dewa Serigala Surgawi. Blutvian Devil Lord membentuk segel tangan dan meludahkan setegup darah. Itu kemudian berubah menjadi dua rune yang tertanam di kelopak mata Dewa Serigala. Dewa Serigala yang perkasa, buka matamu. Bunuh sebanyak yang kamu mau di tempat berburu ini. Serigala Salju raksasa perlahan membuka matanya. Pada saat itu, Mengki menjerit kaget. Tatapan itu, sangat familiar. Blutvian Devil Lord berdiri di depan Serigala Salju dan menunjuk ke medan perang di depan, berteriak, Dewa Serigala yang perkasa, semua makhluk hidup di depanmu dapat dibantai sesukamu. Lepaskan kau. Ledakan. Tiba-tiba, suara Blutvian Devil Lord terputus. Cakar Serigala Salju jatuh, menghantam tubuhnya. Akibatnya, bumi bergetar dan retakan raksasa menyebar ke segala arah, langsung menutupi setengah dari dataran tengah. Tanah itu hampir hancur, tetapi kekuatannya bukanlah hal yang paling mengejutkan. Itu adalah fakta bahwa itu akan menyerang Blutvian Devil Lord setelah bangun. Untuk sesaat, baik teman maupun musuh hanya tercengang. Bahkan Yeming, yang dirasuki oleh Dewa, menatap tak percaya pada Serigala Salju. Ketika Serigala Salju menarik kembali cakarnya, Blutvian Devil Lord telah menghilang. Dia mati dalam tubuh dan jiwa, bahkan mayatnya tidak tersisa. Dia meninggal. Bab 2782 Serigala Liar Bulan Darah Sebelum menjadi Dewa, dia terlebih dahulu menjadi hantu. The Blutvian Devil Lord dibunuh oleh satu cakar dari Serigala Salju. Mempertimbangkan betapa bersemangatnya dia dengan punggung menghadap ke arah Serigala Salju, dia mungkin mengantisipasi pemandangan Serigala Salju yang membantai semua orang di medan perang. Tapi bahkan sebelum dimulai, semuanya diakhiri oleh cakar itu. Tiba-tiba, sosok tembus pandang melayang keluar dari tanah. Itu adalah inkarnasi Dewa, dan itu benar-benar marah. Serigala Salju telah membunuh Blutvian Devil Lord, tidak meninggalkan tempat bagi inkarnasi untuk pergi. Tidak sembarang orang mampu menerima inkarnasi Dewa. Mereka harus memiliki energi iman sebagai faktor. Tanpa inang, inkarnasi tidak dapat melepaskan kekuatannya. Kamu binatang sialan. Raungan inkarnasi terputus ketika dimakan ke dalam mulut besar. Tidak ada perjuangan sama sekali. Inkarnasi itu ditelan begitu saja oleh Serigala Salju dan menghilang, memukau semua orang. Serigala Salju kemudian melolong. Bumi runtuh, dan bintang-bintang bergetar seolah-olah mereka akan jatuh. Setelah itu, kehampaan di balik punggungnya bergetar, dan bayangan Bulan Purnama muncul saat pecahan ruang waktu tertiup angin. Bulan Purnama ini adalah bulan darah, dan cahayanya memenuhi dunia. Gambar Serigala Salju yang berdiri di langit sangat terpatri dalam jiwa orang-orang. Ini Salju kecil. Saat Serigala Salju melolong, para prajurit Dragon Blood berteriak dengan penuh semangat. Lolongan itu berisi hukum tertinggi yang menyebabkan citra Little Snow muncul di benak para prajurit Dragon Blood. Itu memberi tahu mereka bahwa itu telah kembali. Itu telah melalui kelahiran kembali nirwana dan sepenuhnya berubah. Melihat ini, Mengki, Chuyao, Tang Wan Er, dan yang lainnya menangis terharu. Saat itu, Little Snow telah mati karena kutukan salah satu ahli jalur korap. Saat itu, hati semua orang hancur, termasuk hati Longchen. Tapi sekarang, Little Snow telah kembali dengan kuat. Tiba-tiba, ruang di bawah kaki Little Snow meledak, dan itu berubah menjadi sambaran petir putih yang menembak ke arah Aldeville Heavenwalker dan Singa berkepala sembilan. Tak satupun dari mereka mengerti apa yang terjadi. Namun, mereka berdua meraung dan energi surgawi meledak dari mereka. Mereka bertiga bentrok dengan sengit, mengguncang dunia. Akibatnya, Aldeville Heavenwalker dan Singa berkepala sembilan dikirim terbang. Mereka meninggalkan retakan raksasa di bumi dan terlempar sampai ke cincin laut surga Beladiri. Medan benua berubah sepenuhnya. Kekuatan para dewa telah melampaui pemahaman orang. Melihat Little Snow begitu kuat, para prajurit Dragon Blood bersorak. Tiba-tiba, Little Snow mengangkat kepalanya dan meraung. Di langit, bintang-bintang bergidik, dan bulan darah menyebabkan dunia berputar. Setelah itu, energi angin tak berujung berkumpul menuju Little Snow. Ketika bola cahaya muncul di mulut Little Snow, suara yang menusuk telinga terdengar. Energi angin yang sangat menakutkan. Tang Wan R tidak bisa menahan tangis karena kaget. Sebagai seorang pembudidaya angin, dan telah menyempurnakan tulang surgawi atribut angin, kendalinya atas energi angin telah mencapai semacam batas. Namun, energi angin yang digunakan Little Snow bukan milik dunia ini. Ada jurang besar di antara kekuatan mereka. Dibandingkan dengan energi angin Little Snow, energi angin dari benua surga bela diri seperti sedotan padi yang bertemu dengan pisau tajam. Pada saat ini, bila angin tak berujung telah berkumpul di dalam mulut Little Snow. Mereka bergerak sangat cepat sehingga tampak seolah-olah statis. Saat bidang bila angin bergetar, ruang terkoyak dan hukum runtuh. Sebuah ruang hampa muncul di sekitar Little Snow. Ledakan. Tiba-tiba, Little Snow meludahkan bola bila angin. Kemudian tiba-tiba tumbuh lebih besar dan terbang menuju cincin laut surga bela diri. Energi angin benua surga bela diri tersedot ke dalam bola. Sama seperti Aldeville Heavenwalker dan singa berkepala sembilan terbang keluar dari cincin laut surga bela diri, lingkaran bila angin ini menghantam mereka. Ledakan. Bola itu meledak, menyebabkan air meledak dan menabrak kedua pantai. Gunung yang tak terhitung jumlahnya dilahap oleh gelombang gila dan hancur berantakan. Serangan ini memengaruhi sebagian besar benua surga bela diri dan membuat Aldeville Heavenwalker dan singa berkepala sembilan berlumuran darah. Jangkauan serangan ini sangat besar sehingga tidak ada cara untuk memblokirnya. Menerimanya secara paksa mengakibatkan mereka terluka parah. Bahkan inkarnasi dewa melemah. Ledakan. Sosok raksasa salju kecil menyerang mereka berdua, dan cakarnya yang tajam merobek kehampaan. Itu benar-benar tak terbendung. The Aldeville Heavenwalker dan singa berkepala sembilan mencoba untuk melakukan serangan balik, tetapi tubuh Little Snow sangat kuat sehingga benda suci mereka bahkan tidak dapat melukai bulunya. Lebih jauh lagi, energi surgawi yang melonjak di sekitarnya bahkan lebih kuat dari apa yang datang dari Aldeville Heavenwalker dan singa berkepala sembilan. Mereka berdua kemudian dipaksa semakin jauh ke belakang sampai ke sumber utara. Ye Ming, ayo bantu. Teriak singa berkepala sembilan. Dia tidak tahu apa serigala salju ini, tetapi bahkan dengan keduanya bergabung, mereka tidak dapat membalas. Jika ini terus berlanjut, mereka mungkin terbunuh. Namun, Ye Ming hanya mendengus dan mengabaikan mereka, langsung menuju Longchen. Satu-satunya targetnya adalah Longchen, jadi hidup atau mati semua orang tidak terlalu berarti baginya. Petik dua tanda seru petik dua. Singa berkepala sembilan mengutuk dengan marah. Ye Ming telah merusak rencana mereka di awal, dan sekarang dewa yang merasukinya sama egoisnya. Berpisah. Singa berkepala sembilan tiba-tiba berteriak, dan mereka berdua terbang ke arah yang berbeda. Dengan cara ini, Little Snow hanya bisa mengejar salah satu dari mereka. Little Snow akhirnya memilih untuk menargetkan singa berkepala sembilan, menyebabkan dia berubah menjadi hijau. Dia mengutuk di dalam. Jika mereka berdua berkaki empat, mengapa salju kecil harus mempersulitnya? Kecepatan Aldeville Heavenwalker jelas lebih lambat darinya, jadi Little Snow seharusnya memilihnya. Ledakan. Cakar salju kecil jatuh dan singa berkepala sembilan batuk darah, tidak mampu mengalahkan salju kecil. Setelah itu, Little Snow menggigit lehernya, menyebabkan dia berteriak. Dua kepalanya ditelan oleh Little Snow, mengubahnya menjadi singa berkepala tujuh. Salju kecil, cepat kemari. Saat Little Snow hendak mengejar dan membunuhnya, panggilan spiritual Mengki datang dari pusat benua. Little Snow paling akrab dengan Longchen dan Mengki. Oleh karena itu, ketika mendengar tangisan Mengki, ia segera menoleh ke belakang. Itu memperhatikan bahwa Aldeville Heavenwalker telah menyerang kembali ke Longchen. Dengan raungan marah, ia meninggalkan singa berkepala sembilan dan menyerbu kembali ke medan perang. Bab 2783 Hufeng melawan Aldeville Heavenwalker. Ledakan Cakar salju kecil jatuh ke arah Aldeville Heavenwalker, dan bumi terbelah sampai ke ujung benua. Meskipun menggunakan kekuatan penuhnya untuk bertahan, Aldeville Heavenwalker masih meretas darah dan dikirim terbang. Namun, arah dia terbang adalah di mana Longchen berada. Pada saat yang sama, para ahli benua surga bela diri dipengaruhi oleh kekuatan suci itu, dan beberapa orang yang lebih lemah terbunuh. Tidak baik, Little Snow baru saja bangun dan belum bisa mengendalikan kekuatannya sendiri dengan sempurna. Manky menjadi pucat. Cakar Little Snow itu telah membuka lubang di pertahanan benua surga bela diri. Hahaha. Bahkan saat Aldeville Heavenwalker meretas darah, dia tertawa. Meminjam celah yang dibuat oleh Cakar Little Snow, dia menyerbu ke arah penghalang dan melepaskan satu telapak tangan. Ledakan. Penghalang itu bergemuruh. Di dalamnya, darah keluar dari mulut Yun Tian dan menetes ke jubah putihnya. Bos Yun Tian, Monian meraung dengan marah. Dia menyerang ke arah Aldeville Heavenwalker. Semut kecil, kamu bisa nyahlah. The Aldeville Heavenwalker mencibir dan melepaskan telapak tangan lain. Ki iblis meletus, membentuk sinar cahaya yang menghalangi Monian. Salju kecil, jangan, teriak Manky. Little Snow hendak melepaskan Cakar lain. Tetapi dalam keadaannya yang baru lahir, ia tidak tahu bagaimana mengendalikan kekuatannya sendiri. Setelah serangan ini, Aldeville Heavenwalker belum tentu terbunuh, tetapi penghalang itu mungkin langsung dihancurkan. Oleh karena itu, Cakar Little Snow berhenti, tergantung di udara. Ayo, kamu kecil yang kasar. Memprovokasi Aldeville Heavenwalker, setelah menyadari masalah dengan kekuatan Little Snow juga. Dia kemudian melepaskan telapak tangan kedua di penghalang. Ledakan. Riak yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam penghalang, dan lebih banyak darah menyembur keluar dari mulut Yun Tian. Matanya yang cerah mereduk, retakan sekarang muncul di seluruh tubuhnya seperti penghalang. Aldeville Heavenwalker, jika kamu punya nyali, datanglah ke ayahmu mo. Raung monian, suaranya serak. Tapi dia benar-benar diblokir oleh kekuatan dao dewa Aldeville Heavenwalker. Salju kecil, blokir singa berkepala sembilan. Dia kembali. Teriak mengki. Singa berkepala sembilan sedang menyerbu. Jika dia juga masuk, itu hanya akan menyerburuk keadaan. Little Snow meraung dan menyerbu ke arah singa berkepala sembilan. Yang terakhir dikirim terbang sebelum dia bisa masuk ke inti, dan salah satu kakinya robek. The Aldeville Heavenwalker mengabaikan kesulitan singa berkepala sembilan. Dia tersenyum sinis pada Yun Tian. Yun Tian, aku akan mengirimmu ke ayahmu. Apakah Anda punya kata-kata terakhir? Benua surga bela diri melahirkanku. Saya tidak dapat melakukan apapun untuk membalas budi, tetapi jika saya dapat menggunakan darah dan jiwa saya untuk melindungi dunia ini, saya akan mati seratus kali tanpa penyesalan, kata Yun Tian, suaranya bergema di udara. Yang berdaulat Yun Tian. Rakyat jelata yang dilindungi di dalam inti berteriak. Meskipun Yun Tian bukan penguasa formal, di dalam hati mereka, dia adalah penguasa tertinggi. Lima penguasa telah memberikan segalanya untuk benua surga bela diri, dan Yun Tian telah menerima tongkat estafet dari penguasa Yun Sang, menggunakan hidupnya sendiri untuk melaksanakan kehendak penguasa. Penguasa bahkan tidak meninggalkan warisan mereka sendiri untuk disembak orang lain. Monster yang tidak masuk akal dan ide-ide bodoh memiliki jutaan pengikut bodoh yang menyembah mereka, tetapi sementara penguasa melindungi orang-orang, yang terakhir mempertanyakan legenda mereka, alih-alih percaya pada dewa palsu yang tidak dapat mereka lihat atau rasakan. Ketika kesengsaraan ini turun, dewa-dewa palsu yang mengaku maha kuasa dan mampu melindungi pengikut mereka tidak muncul. Satu-satunya yang melindungi mereka adalah penguasa. Dewa bintang yang agung, aku mohon padamu untuk melindungi pelayanmu yang rendah hati. Biarlah kesengsaraan ini berlalu, meski begitu, masih ada orang yang berdoa. Orang itu langsung ditampar doanya oleh orang lain yang mengutuknya, apa sebenarnya yang kamu doakan? Kamu idiot, kamu tidak tahu siapa yang benar-benar melindungimu. Petik 2 Doa itu dengan marah berkata, kamu idiot. Justru karena ketidaktahuan Anda bahwa para dewa menurunkan kesengsaraan ini untuk menghukum Anda. Selama Anda dengan tenang berdoa, membiarkan para dewa tahu bahwa Anda tulus, kesengsaraan ini akan segera berakhir. Dewa itu maha tahu, maha kuasa. Setiap orang di dunia ini memiliki dosa. Kita harus Seseorang dengan marah meninju dia di tengah pidatonya, menghancurkan kepalanya. Kekacauan dimulai di antara rakyat jelata. Dengan mengatakan bahwa setiap orang memiliki dosa, dia memprovokasi banyak orang. Penguasa juga orang. Apakah penguasa juga memiliki dosa? Para pembudidaya di wilayah inti buru-buru menekan hal-hal untuk menghindari korban skala besar. Xia Yuluo menghela nafas, aspek yang paling menakutkan dari orang bodoh adalah mereka tidak melihat kebodohan mereka sendiri. Kebijaksanaan seperti botol batu giyok yang dilemparkan pencipta ke tanah dan pecah. Beberapa orang mengambil sedikit lebih banyak, beberapa orang mengambil sedikit lebih sedikit, dan beberapa orang bahkan tidak mendapatkan satu potong pun. Xia Yuluo memandang Longchen di penghalang. Kemudian dia melihat orang-orang yang mempertaruhkan nyawa untuknya, Mengki, Cuyao, Tang Wan Er, Yezikyu, Dong Mingyu, dan yang lainnya. Mereka semua rela mempertaruhkan hidup mereka untuknya. Jika itu saya, apakah saya juga bersedia? Tanya Xia Yuluo. Dia tiba-tiba tertawa pahit. Saya secara alami akan bersedia. Tapi dia tidak bisa memperlakukanku seperti mereka. Xia Yunfeng menatap adik perempuannya ini dan berganti-ganti antara air mata dan tawa. Dia tidak bisa menahan perasaan terluka untuknya. Namun masalah cinta terkadang tidak memiliki solusi. Terkadang satu pandangan bisa mengikat orang bersama seumur hidup. Terkadang tidak peduli apa yang terjadi, tidak ada takdir antara dua orang. Memaksa itu tidak mungkin. Di medan perang, pertempuran tumbuh semakin intens. Monian akhirnya menerobos dan menyerang Aldeville Heavenwalker. Dalam kemarahannya, dia melepaskan gerakan bunuh diri hanya untuk memaksanya keluar dari penghalang. The Aldeville Heavenwalker tidak ingin terluka dalam keadaan ini. Dengan dia menjadi wadah inkarnasi dewa, luka apapun dapat dengan mudah meninggalkan luka tersembunyi yang dapat merusak fondasinya. Merasa marah, Aldeville Heavenwalker fokus pada Monian. Pada pembukaan pertama, dia menghancurkan kuali dataran tengah dan meraih tenggorokan Monian. Monian menghela nafas dalam dan menutup matanya. Tidak ada yang bisa dikatakan. Dia tidak sekuat musuhnya. Bang! Saat Monian menerima kematiannya, seberkas cahaya muncul di depan Monian, menghalangi serangan Aldeville Heavenwalker. Siapa ini? The Aldeville Heavenwalker terkejut. Lengan penyerangnya mati rasa. Hu Feng perjudian surga Widao, di sini untuk petunjuk. Sosok Hu Feng muncul di depan Monian. Mati yang selalu melayang di belakangnya telah hilang. Bab 2784 Kehidupan Perjudian Hu Feng, kamu, Monian memiliki firasat buruk ketika dia melihat Hu Feng. Saudara Mo, kamu harus pergi menangani Ye Ming. Serahkan tempat ini padaku. Untuk dapat berteman seperti saudara Mo, saudara Yun, dan saudara Long dalam hidup ini, saya, Hu Feng, tidak menyesal. Enyah! The Aldeville Heavenwalker meraung. Pukulan itu barusan sangat aneh. Itu telah menyebabkan kekuatannya terpental begitu saja. Oleh karena itu, dia melepaskan telapak tangan ke Hu Feng. Namun, kehampaan tiba-tiba bergidik dan raksasa mati muncul di depan Hu Feng. Itu sekali lagi menepis serangan Aldeville Heavenwalker. Saudara Mo, jangan ragu. Teriak Hu Feng. Saudara Hu, tunggu selama mungkin. Setelah aku membunuh Ye Ming, aku akan segera datang untuk membantumu. Monian melesat ke arah Ye Ming dengan Central Plains Cauldron. Dengan dia meninggalkan sisi itu, para pejuang yang tersisa berada dalam posisi genting, jadi ketika dia bergabung lagi, bahayanya turun sedikit untuk setiap orang. Namun, perasaan tidak nyaman di hati Monian semakin kuat ketika dia melihat Hu Feng. Raksasa mati berputar di udara. Saat berputar, pusaran air raksasa muncul di udara, dan aura menakutkan keluar darinya, menyebabkan ekspresi Aldeville Heavenwalker berubah. Aldeville Heavenwalker kemudian menyerang dadu dengan kekuatan penuhnya. Setelah itu, dia menemukan bahwa dadu itu adalah sesuatu yang ada di antara ilusi dan kenyataan. Setengah kekuatannya ditolak, dan setengah lainnya diserap. Percuma saja, ini adalah langkah terkuat dari perjudian Surgawi Dao, serta langkah terakhir. Saya tidak ikut pertempuran selama ini karena saya sedang menunggu saat yang paling kritis. Sejujurnya, saya merasa sedikit tidak ingin menggunakan langkah ini pada Anda, karena saya tahu bahwa mungkin ada keberadaan yang lebih kuat nanti. Hu Feng melihat ke arah empat saluran saat dadu itu berputar. Pada akhirnya, tatapannya jatuh ke arah istana abadi yang sunyi. Apa maksudmu? Tuntut Aldeville Heavenwalker. Pewaris judi Surgawi Dao memiliki nama lain, 50-50-an. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, kami selalu memiliki peluang 50% untuk mengalahkan mereka. Kami bertaruh melawan langit dan bumi, tetapi langkah terkuat adalah mempertaruhkan hidup kami sendiri. Menggunakan hidup saya sebagai taruhannya, saya mempertaruhkan semua chip saya untuk menangkap jejak keberadaan Fana dalam 10 ribu Tao, kata Hu Feng. Dia agak kurus dengan penampilan ilmiahnya, tetapi dia juga memberikan perasaan seorang pejuang yang tidak kaku. Benar-benar omong kosong, The Aldeville Heavenwalker mencibir dan berkeliling mati untuk menyerang Hu Feng. Namun, dia terkejut menemukan bahwa meskipun sudah jelas-jelas telah mengitari dadu, ketika dia menyerang, telapak tangannya masih mendarat di dadu. Dia tidak tahu apakah dia tidak bergerak atau apakah ruang ini dikendalikan, menyebabkan dia bergerak bersamanya. Dia dikejutkan oleh kematian Hu Feng. Dia kemudian dengan dingin mendengus, aku tidak mau repot-repot membuang waktu denganmu. The Aldeville Heavenwalker meninggalkannya dan terbang menuju Longchen, hanya untuk menemukan bahwa tidak peduli bagaimana dia bergerak, Hu Feng dan kematiannya akan muncul di depannya. Ruang waktu tampaknya telah berputar di sekelilingnya, mencegahnya lewat. Hidup terletak di dalam perjudian. Menggunakan hidupku sebagai taruhannya, aku bertaruh melawanmu. Apakah Anda mau atau tidak, Anda harus menerima pertaruhan ini, kata Hu Feng acuh tak acuh. Tepat pada saat ini, dadu mulai berhenti berputar. Jumlah titik di sisi atas terus berubah hingga akhirnya berhenti di lima. Betapa menyesalnya. Itu bukan enam. Hu Feng mau tidak mau kecewa. Pada akhirnya, saya tidak pernah bisa melihat enam poin legendaris. Seni judi saya tidak cukup baik. Saya telah mempermalukan leluhur. Petik dua. Benda macam apa ini? Itu hanya sihir sesat. Mari kita bertarung dengan tombak dan pedang yang sesungguhnya. Teriak Aldeville Heavenwalker. Mati ini membuatnya merinding. Itu adalah keberadaan yang sangat berbahaya, dan dia tidak tahu bagaimana cara melawannya. Dai perlahan terbuka. Tetapi pada saat berikutnya, benda suci dari daus surgawi perjudian ini benar-benar mulai menghilang di udara. Hahaha, seperti yang aku katakan, itu hanya sihir untuk menakut-nakuti orang. Kamu bisa mati sekarang. Aldeville Heavenwalker pertama kali tercengang, tetapi kemudian dia tertawa dan melepaskan pukulan ke dadu untuk mematahkannya sepenuhnya. Ledakan. Matinya meledak, tapi itu bukan dari Aldeville Heavenwalker. Itu meledak dengan sendirinya. Setelah meledak, sesosok perlahan muncul di tengahnya. Ini awalnya ilusi, tetapi secara bertahap menjadi nyata. Itu adalah kera iblis raksasa. Tubuh kera iblis itu hitam pekat dengan kilau cerah. Kekuatan kidarahnya benar-benar menakutkan. Surga mencapai kera iblis. Bentuk kehidupan ini tidak mungkin muncul di alam yang lebih rendah. Aldeville Heavenwalker melompat ketakutan. Dewa di dalam dirinya mengenali asal-usul kera iblis ini. Ledakan. Kera iblis kemudian melepaskan pukulan, membuat Aldeville Heavenwalker terbang. Dia hampir batuk darah. Itu meraung, dan gambar Hu Feng terpelajar muncul di dahinya. Adapun tubuh sejati Hu Feng, anehnya telah menghilang. Kidarah dan kekuatan spiritualnya sama-sama hilang, dan auranya telah menjadi satu dengan kera iblis yang menakutkan ini. Ledakan. Kera iblis melangkah di udara, menyebabkan langit dan bumi hancur. Itu melesat ke arah Aldeville Heavenwalker seperti bintang jatuh hitam. Melihat adegan ini, Aldeville Heavenwalker terkejut dan marah. Kera iblis pencapai surga ini adalah bentuk kehidupan dari pesawat yang lebih tinggi. Garis keturunannya tidak murni, tetapi di dataran yang lebih rendah, kekuatannya sangat mencengangkan. Bahkan dalam keadaan setengah dewa, sangat sulit bagi Aldeville Heavenwalker untuk melawan kera iblis ini. Selanjutnya, Hu Feng mengendalikannya, memberinya banyak pengalaman tempur. Oleh karena itu, Aldeville Heavenwalker tidak akan bisa menanganinya dengan cara yang sama seperti dia menangani Little Snow. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa dadu itu berguling lima. Jika itu enam, dia tidak tahu keberadaan mengerikan seperti apa yang akan muncul. The Aldeville Heavenwalker diblokir oleh kera iblis, sementara Singa Berkepala Sembilan dikejar dengan menyedihkan. Jika bukan karena Little Snow tidak dapat mengendalikan kekuatan barunya, Singa Berkepala Sembilan pasti sudah lama terbunuh. Tapi yang terakhir hanya bisa bertahan. Satu-satunya yang tersisa adalah Ye Ming. Dia menekan maju melawan blokade Dragon Blood Legion dan ahli puncak dari benua surga Beladiri. Hai Prius, Taois Heavenly Feather, Maruyun, orang tua, dan senior lainnya semua melawan dia. Pada saat yang sama, Monian, Wilde, Ye Zikyu, Ziyan, dan anggota generasi junior lainnya meluncurkan serangan terkuat mereka padanya. Tetapi dalam keadaan setengah dewa, mereka tidak dapat menghentikannya. Ekspresi Ye Ming tumbuh semakin tak sedap dipandang. Pada titik tertentu, ekspresi teror muncul di matanya. Tidak. Ye Ming menjerit putus asa. Dagingnya tiba-tiba terbelah, dan tubuhnya meledak di dalam dirinya. Setelah itu, aura asli dan fluktuasi spiritual Ye Ming terhapus. Tiba-tiba, energi surgawi meledak dari Ye Ming, menerbangkan para ahli di sekitarnya. Dia langsung menciptakan ruang terbuka raksasa di medan perang di sekitar dirinya. Hal yang tidak berguna, tunas abadi yang tidak berguna seperti itu dapat dihancurkan. Aku tidak akan mengikat diriku. Biarkan saya secara pribadi menghancurkan dunia ini. Petik 2. Suara Ye Ming bukan lagi suaranya sendiri. Itu sedingin es, gelap, dan haus darah. Dia saat ini bukan lagi setengah dewa, tetapi dewa penuh. Bab 2785 Pedang Pengguncang Surga Ye Ming bukan lagi Ye Ming yang lama. Dewa telah membunuh jiwanya dan mengambil kendali penuh atas tubuhnya. Pada saat ini, fluktuasi energi surgawi dari Ye Ming menyebabkan ruang retak, dan imam besar dan yang lainnya bahkan tidak bisa mendekatinya. Mereka berada di dua level yang sama sekali berbeda. Dewa yang merasuki Ye Ming ini tidak menyukai campur tangan dari kehendaknya, darahnya, dan jiwanya, jadi dia langsung membunuh Ye Ming. Sekarang energi surgawinya beredar tanpa ada yang menghalanginya. Ekspresi Ye Ming dingin, dan dia mulai berjalan menuju Longchen selangkah demi selangkah. Semua orang menyerbu untuk menghentikannya, hanya untuk tekanan spasial untuk menjatuhkan mereka kembali. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini benar-benar berbeda dari era kegelapan masa lalu. Bahkan para dewa telah turun ke alam yang lebih rendah untuk bertarung. Ekspresi Maruyun benar-benar berubah. Pertempuran ini telah jauh melampaui harapannya. Untuk inti bidang bintang tunggal, mereka mengorbankan begitu banyak bentuk kehidupan. Apakah itu benar-benar layak? Atau apakah itu berarti mereka memiliki motif tersembunyi? Tatapan Ye Ming menyapu Yun Tian, Monian, Gu Yang, dan yang lainnya. Yang terakhir terus berusaha untuk menerobos, tetapi tekanan energi surgawinya tidak mengizinkannya. Bahkan pohon dewa kehidupan dan energi pohon induk tidak dapat mendekati Ye Ming. Energi surgawinya memblokir segalanya, jadi orang hanya bisa menonton. Pada saat ini, penghalang Yun Tian mulai retak di bawah tekanan energi surgawi. Tubuh Yun Tian juga retak seperti porselen. Tidak, Monian dan yang lainnya melolong dengan marah. Yun Tian terkait dengan penghalang ini, jadi jika rusak, Yun Tian akan mati. Namun, tidak ada yang bisa melewati energi surgawi Ye Ming. Kamu bisa berhenti sekarang. Tiba-tiba, sosok dengan pedang di punggungnya muncul di depan Ye Ming. Ketika orang itu muncul, Yue Zifeng menjerit kaget. Itu adalah Master Yue Zifeng, Master Sekte Baru Gerbang Pedang Surgawi, Ling Yun Xi. Meskipun energi surgawi berdebar, dia berhasil berdiri di depan Ye Ming. Tampaknya dia berada di luar lingkup Dao Surgawi. Aku tidak menyangka pewaris kehendak Dewa Pedang muncul di tempat tingkat rendah seperti ini. Tidak buruk, itu sebenarnya adalah pedang pemusnahan Dao, kata Ye Ming dengan ekspresi sedikit heran. Fakta bahwa Ling Yun Xi telah memahami Annihilation Sword Dao langsung terlihat oleh Ye Ming. Dia benar-benar berdiri di tingkat yang lebih tinggi. Namun, ekspresi Ling Yun Xi tidak berkedut sama sekali. Meskipun terlihat, dia dengan tenang berkata kepada Yue Zifeng, Perhatikan baik-baik. Ini adalah pelajaran terakhir tuanmu untukmu. Tidak peduli lawan seperti apa yang kamu hadapi, selama hatimu keluar dari sarungnya, tidak ada yang tidak bisa kamu tebas, bahkan Dewa. Pedang Ling Yun Xi keluar dari sarungnya seperti sambaran petir. Dia tidak ragu sama sekali. Cahaya pedang yang cemerlang kemudian menerangi langit saat dia menebaskan pedangnya ke Ye Ming. Bahkan jika lawannya adalah Dewa, Ling Yun Xi sangat percaya diri. Tidak mengetahui kekuatanmu sendiri, Ye Ming mendengus dan melambaikan tangannya. Kekuatan Dao Surgawi berubah menjadi pedang tajam yang menebas ke arah Ling Yun Xi. Ledakan. Pada saat ini, cahaya surgawi meledak dan pedang Ye Ming terbelah menjadi dua. Saat cahaya pedang jatuh, semuanya berhenti. Ling Yun Xi memegang pedangnya, mengarahkannya ke tanah pada suatu sudut. Adapun Ye Ming, dia menatap heran. Garis tipis perlahan tumbuh dari atas kepala Ye Ming sampai ke tenggorokannya. Semua orang tercengang. Ling Yun Xi tidak hanya mematahkan serangan Ye Ming tetapi telah membelah kepalanya. Itu adalah dewa yang dialawan, dewa sejati. Bahkan Hai Prius dan Maruyun tercengang. Pedang ini telah melampaui kekuatan Dao Surgawi. Itu telah mencapai tingkat yang tidak bisa dipahami. Dunia sunyi senyap seolah waktu telah berhenti. Ling Yun Xi dan Ye Ming terus saling menatap. Akhirnya, Ye Ming yang menghela nafas kagum. Pedang yang sangat kuat, jika itu adalah tubuh saya yang sebenarnya di sini, saya mungkin benar-benar telah terbunuh. Sayang sekali, ini hanya tubuh spiritual saya. Pemusnahan Anda hanya akan memiliki efek maksimal pada tubuh yang sebenarnya. Petik 2. Ini benar-benar sangat disayangkan. Ling Yun Xi menggelengkan kepalanya, menghela nafas. Sepertinya orang yang kalian semua lindungi adalah putra surgawi dunia ini. Anda harus menjadi pendamping Dao pelindungnya, bukan. Bahkan pelindung Dao menjadi begitu kuat, tampaknya putra surgawi era ini luar biasa. Keberuntungan kami benar-benar bagus. Putra surga yang begitu kuat dapat disempurnakan menjadi pil manusia dengan nilai yang tak terhitung, kata Ye Ming, melirik ke arah Longchen. Tiba-tiba, energi surgawi Ye Ming melonjak. Setelah itu, Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan luka di kepalanya perlahan sembuh. Tidak ada lagi darah yang mengalir. Aku harus memperingatkanmu, jika kamu tidak bisa membunuhnya, maka kamu dan semua orang di belakangmu akan menemui akhir yang mengerikan. Pedang Ling Yun Xi mulai menghilang. Kemudian tangan, lengan, dan tubuhnya mulai berhamburan. Menguasai. Yue Xi Feng menangis. Baru saja, dia senang dengan serangan Ling Yun Xi, berpikir bahwa tuannya benar-benar berhasil membunuh dewa. Tapi tuannya yang meninggal. Meskipun seranganmu tajam, menghancurkan kekuatan daosurga wiku dan melukai tubuhku, kekuatan pertahanan seorang pembudidaya pedang terlalu lemah untuk menahan serangan balik dari kekuatan suciku. Anda menebas saya sekali, dan sebagai gantinya Anda sekarat. Huff, pembudidaya pedang semuanya seperti ini, Cibir Ye Ming. Dia mulai berjalan ke depan lagi saat tubuh Ling Yun Xi sepenuhnya menghilang. Menguasai, Yue Xi Feng berteriak. Sepanjang hidupnya, dia telah menjadi karakter penyendiri, tetapi dia memandang Ling Yun Xi sebagai ayahnya. Dia tidak bisa menerima hasil ini. Xi Feng, Tuan telah kembali ke langit dan bumi. Ingat, ketika pedang ada di hatimu, Tuanmu akan selalu ada di sampingmu, saat Yue Xi Feng melolong sedih, sebuah pesan terdengar di benaknya. Aku akan membunuhmu. Mendengar kata-kata terakhir tuannya, Yue Xi Feng tidak dapat menahan rasa sakitnya, dan pedangnya tiba-tiba keluar dari sarungnya, merobek kekosongan itu. Dari samping, Mon Yan dan yang lainnya berteriak tetapi tidak dapat menghentikannya. Saat domain divine power terbelah, Yue Xi Feng menyerbu, mengabaikan kekuatan divine dao seperti Ling Yun Xi untuk menebas Ye Ming. Huff, meskipun kamu memiliki kehendak pedang, kamu belum memahami hukum khusus dari pedang dao. Kekuatan yang tidak dimurnikan seperti itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tuanmu. Ye Ming mencibir dan melambaikan tangannya. Setelah itu, angin astral bertiup dan menghancurkan pedang Yue Xi Feng menjadi potongan-potongan tak terhitung yang menembus tubuhnya. Jika bukan karena pakaian khusus yang dibuat Guoran dan Xia Chen untuknya, dia mungkin sudah mati. Bagaimanapun, dia berlumuran darah karena serpihan pedangnya sendiri menembusnya. Aku akan membunuhmu. Bahkan tanpa pedang, bahkan dengan tubuhnya yang berlumuran darah, Yue Xi Feng menggunakan jarinya sebagai pedang, menyerang lagi. Kau sangat kesakitan. Aku akan menjadi orang baik dan mengirimmu untuk menemui tuanmu. Ye Ming sekali lagi memadatkan pedang, menebasnya ke Yue Xi Feng. Xi Feng, para prajurit Dragon Blood berteriak. Jika pedang ini mendarat, bahkan sepuluh nyawa tidak akan cukup bagi Yue Xi Feng untuk bertahan hidup. Darah terciprat. Namun, semua orang terkejut melihat jari Yue Xi Feng menembus dada Ye Ming. Adapun pedang Ye Ming, itu ditangkap oleh pedang yang terbuat dari api putih. Seorang wanita cantik tak tertandingi dalam gaun putih telah muncul, menghalangi pedang surga Wee Ming. Bab 2786 Air Terjun Hu Feng Semua orang tercengang. Seseorang yang tidak diharapkan siapapun datang telah muncul. Yu Qing Suan turun seperti peri. Pil Fali telah bersembunyi sejak pertempuran era kegelapan dimulai, dan ada berbagai macam rumor yang menyatakan bahwa Pil Fali dan keluarga dewa adalah serigala dari suku yang sama. Namun, peripil telah muncul saat ini untuk menyelamatkan Yue Xi Feng. Yue Xi Feng telah menggunakan jari-jarinya sebagai pedang untuk menembus dada Ye Ming. Didorong oleh amarah dan kebenciannya, Yue Xi Feng akhirnya memahami kekuatan dewa pedang yang telah diajarkan Ling Yun Zi kepadanya. Namun, setelah serangan yang satu ini, tubuh Yue Xi Feng runtuh. Dia telah menggunakan semua kekuatannya dengan serangan ini dan pingsan. Peripil melambaikan tangannya, mengirim Yue Xi Feng keluar. Setelah itu, Mo Nian dan yang lainnya menerimanya. Cabang pohon dewa kehidupan kemudian melilitnya untuk membantunya pulih. Dengan pohon dewa kehidupan, selama seseorang tidak langsung mati, mereka masih bisa diselamatkan. Dengan Yue Xi Feng diselamatkan, semua orang melihat ke Pil Fari, tidak dapat membayangkan mengapa dia akan muncul sekarang. Kekuatan Brahma, Anda adalah pengikut dewa Brahma. Apa yang sedang kamu lakukan? Ye Ming menatap Pil Fari dengan kaget dan kemudian marah. Dia berbicara tentang dewa Brahma dengan hormat, tetapi dia marah karena salah satu pengikutnya akan menghalangi dia. Tidak perlu bagimu untuk membunuhnya, kata Peripil acuh tak acuh. Ada cahaya surgawi yang mengalir di sekitar tubuh Peripil, memberinya penampilan yang suci dan suci. Suaranya juga mengandung kekuatan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Baik, kalau begitu tolong menyingkir. Saya hanya menginginkan orang ini dan intinya, kata Ye Ming. Tidak, kamu tidak bisa membunuhnya, Peripil menggelengkan kepalanya. Kemarahan Ye Ming meledak. Hanya siapa kamu? Jika Anda adalah pengikut Dewa Brahma, Anda seharusnya tidak menghalangi saya. Kita semua mendengarkan perintah Dewa Brahma dalam pertempuran ini. Apakah Anda ingin beralih sisi sekarang? Apakah Anda menghianati Dewa Brahma? Petik 2. Raungan marah Ye Ming mengejutkan semua orang. Ye Ming baru saja secara tidak sengaja mengungkap rahasia yang mengejutkan. Tampaknya seluruh pertempuran ini adalah karena Dewa Brahma menghianati dia tidak masalah. Aku tidak pernah percaya padanya. Saya juga tidak punya pilihan untuk menjadi putri surgawinya. Dengan saya hadir hari ini, jangan pernah berpikir untuk lulus, kata Peripil. Penghianat. Aku akan membereskan pengikut Dewa Brahma hari ini. Raung Ye Ming, energi surgawinya meletus. Kekuatan yang sangat besar memaksa tubuh pilferi mundur. Ledakan. Ruang di belakang pilferi runtuh, memperlihatkan dua patung surgawi. Itu adalah Dewa Brahma dan Valendainite. Pada saat ini, cahaya surgawi memenuhi dunia dan suaranya nyian suci bergema. Cahaya surgawi bersinar dari pilferi. Omong kosong, Anda adalah penghianat. Bagaimana Anda masih bisa menggunakan kekuatan Dewa Brahma? Marah Ye Ming. Ruang di bawah Ye Ming runtuh dan dia terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Pada langkah ketujuh, dia sudah jauh ke kejauhan. Dengan Ye Ming ditolak, Monian dan yang lainnya merasakan tekanan pada mereka berkurang. Sepertinya mereka akhirnya menghirup udara setelah tenggelam. Energi surgawi Ye Ming mencekik. Ledakan. Ledakan hebat mengguncang dunia. Ye Ming dipukul mundur oleh pedang pilferi dan kemudian Dainite Furnace muncul, menghancurkannya. Dengan dukungan energi surgawi peripil, kekuatannya benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Itu seperti bintang yang menabrak tubuh Ye Ming. Ye Ming kemudian dikirim menabrak bumi, menyebabkannya beriak seperti air. Setelah itu, gelombang bumi membubung ke langit, mengubur kota-kota yang tak terhitung jumlahnya. Membela. Song Ming Yuan dan Liki Buru-Buru memanggil perisai tanah di sekitar semua orang. Pada saat yang sama, pohon dewa kehidupan dan cabang pohon induk menjalin penghalang lain. Ledakan. Cabang-cabang meledak bersama dengan perisai tanah. Orang-orang merasa seperti tubuh mereka telah diperas. Ketika mereka merangkak keluar dari bumi, mereka menemukan bahwa seluruh medan dunia telah berubah. Mereka bahkan tidak bisa membedakan penampilan aslinya. Pohon induk dan pohon dewa kehidupan sekali lagi menyebarkan cabangnya. Setelah itu, Guoran melihat ke arah Yun Tian dan melihat bahwa penghalangnya masih baik-baik saja, membuatnya menghela nafas lega. Namun, ketika dia melihat lebih dekat, dia melihat bahwa mata Yun Tian telah kehilangan cahayanya. Tubuh fisiknya sudah mati, dan hanya jiwanya yang masih mempertahankan penghalang. Penghalang telah mencapai batasnya, tetapi dengan perlindungannya, semua yang terjadi di dunia luar tidak dapat mengganggu Longchen. Bos Yun Tian, Mon Tian tidak bisa menahan air matanya. Yun Tian adalah orang yang sangat berbakat, namun dia bersedia menjadi pelindung alih-alih karakter utama, pada dasarnya menutupi cahayanya yang mulia. Pada saat ini, semakin banyak ahli penyerang mulai muncul dari tanah juga. Mereka terus menyerang Yun Tian. Bunuh, bunuh mereka semua. Raung Mon Tian, kematian Yun Tian memenuhinya dengan rasa sakit, dan kebencian ini ditujukan pada para penyerbu ini. Panahnya kemudian menghujani dan cahaya berwarna darah menyinari mereka. Mon Tian menggunakan darah esensinya sebagai panah, yang meninggalkan jalan kehancuran di jalan mereka. Mereka mencapai sampai ke ujung dunia, meninggalkan barisan mayat dan darah. Dengan niat membunuh yang meluap-luap dari Mon Tian, dia tidak keberatan mengorbankan kekuatan darah esensinya untuk kekuatan membunuh yang lebih besar. Saat ini, membunuh penjajah yang tak terhitung jumlahnya melampiaskan kebencian di hatinya. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Ledakan. Di kejauhan, diagram surgawi Brahma muncul, menyebabkan ruang runtuh. Itu langsung menyedot Ye Ming. Peripil dan Ye Ming kemudian mulai bertarung di dalam diagram surgawi. Tiba-tiba, raungan bergema di udara, dan aura singa berkepala sembilan hilang. Sama seperti Ye Ming, dewanya marah dengan kelemahannya dan membunuhnya untuk memilikinya sepenuhnya. Setelah itu, aura Aldeville Heavenwalker juga meletus ke tingkat yang baru. Dengan telapak tangan, kera iblis yang mencapai surga hancur berantakan. Bukan hanya kera iblis pencapai surga yang dihancurkan, tetapi aura Hu Feng juga ikut menghilang. Di antara sisa-sisa kera iblis ada beberapa ubin tulang yang patah. Itu adalah sembilan ubin surgawi dari dao surgawi perjudian. Tapi sekarang, mereka hancur dan jatuh ke tanah, cahaya surgawi mereka padam dan tertutup oleh bumi. Hu Feng. Guoran dan yang lainnya dipenuhi dengan kesedihan saat Hu Feng jatuh. Rekan-rekan mereka sekarat satu per satu. Kalian semua bisa mati sekarang. The Aldeville Heavenwalker tiba-tiba melepaskan pukulan kekehampaan. Akibatnya, empat gerbang spasial terbuka, dan banyak ahli asing menyerbu keluar. Bab 2787 Neter God Sisters. Ini sudah berakhir. Ketika orang-orang melihat aura pendatang baru ini, mereka menutup mata mereka. Mayoritas ahli baru ini sebenarnya memiliki jejak aura penguasa. Beberapa bahkan memiliki aura dao surgawi dan dapat dianggap sebagai dewa. Ini bukan pertempuran lagi tapi pembantaian. Itu adalah sekelompok demigod yang membantai manusia. Orang-orang benua surga beladiri telah kehilangan semua harapan mereka. Ketika empat saluran terbuka, seolah-olah seluruh dunia runtuh, dan retakan menyebar di kehampaan. Dunia fana seperti benua surga beladiri tidak dapat menampung kekuatan surgawi sebanyak ini. Ha, bisa bertukar pukulan dengan dewa sebagai manusia sudah cukup untuk dibanggakan seumur hidup. Gu yang memuntahkan darah dan mengutuk. Meskipun itulah yang dia katakan, perasaan tidak berdaya dan putus asa ketika menghadapi tentara dari dunia dewa bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh keberanian sederhana. Ledakan. Tiba-tiba, langit di tengah benua surga bela diri hancur. Sebuah pedang kemudian keluar dari ruang yang hancur itu, mengandung aura kematian yang luar biasa. Setelah itu, pedangki meninggalkan luka besar di seluruh dataran tengah. Setiap penyerbu yang tersentuh oleh pedangki itu musnah dari keberadaan apakah mereka telah menyentuh alam berdaulat atau setengah dewa. Pada saat ini, ki kematian mengalir ke benua dan sepasang sosok muncul di dalam kabut hitam. Mereka berdua mengenakan gaun hitam, sangat kontras dengan kulit putih pucat mereka, dan kedua sosok itu identik. Mereka berdua memiliki sepasang mata safir yang seperti batu permata di malam hari. Kecantikan mereka begitu luar biasa sehingga bahkan setiap bulu mata mereka simetris. Itu adalah keindahan yang mencekik yang seharusnya tidak ada di dunia ini. kakak, Mengki, Cuyao, dan yang lainnya berteriak. Ini adalah dewa Neterward, Ming Chang Yue dan Leng Yuyan. Bagi sebagian besar legiun darah naga, kesan mereka terhadap keduanya menjadi sangat ringan karena mereka adalah dewa. Ingatan manusia akan hal-hal seperti itu perlahan akan memudar. Namun, Mengki, Cuyao, dan yang lainnya telah menerima hadiah dari Leng Yuyan, jadi mereka memiliki karma tertentu yang mengikat mereka bersama, memungkinkan mereka untuk mengingatnya. Kau ingin membunuh suamiku, maka Anda harus melewati saya terlebih dahulu. Sepertinya sudah lama sejak aku membantai siapapun. Aku ingin tahu apakah aku berkarat. Leng Yuyan memegang pedang tulangnya, menghadap para ahli penyerang dengan aura dominan Netergoth. Saat dia mengatakan ini, dia menyapu pedang tulangnya, dan energi surgawi mengguncang dunia. Dengan satu gelombang, seluruh medan perang dikosongkan. Tidak diketahui berapa banyak penyerang yang dia bunuh dengan satu pukulan itu. Kamu dewa yang lebih rendah berani ikut campur dalam pertempuran ini. Apakah kamu tahu malapetaka macam apa yang kamu buat untuk dirimu sendiri? Teriak Aldeville Heavenwalker. Pada saat ini, Ming Chang Yue memandang Longchen. Matanya terpejam dan dia masih duduk di udara. Dia kemudian tersenyum. Mencintainya sudah merupakan bencana. Siapa yang sangat peduli? Sosok Ming Chang Yue bergetar. Dia kemudian muncul di depan Aldeville Heavenwalker dan melepaskan tebasan pedangnya, mengirim Aldeville Heavenwalker terbang ke kejauhan. Setengah dari tubuhnya hancur. Setelah mengirim Aldeville Heavenwalker terbang, dia menyerang singa berkepala sembilan. Namun, seluruh tubuhnya menyala dan dia memilih untuk melarikan diri daripada melawan. Ini mengakibatkan serangannya melewatinya dan terus ke timur. Wastelen timur kemudian dipotong menjadi dua bagian. Ming Chang Yue dan Leng Yu Yan adalah dewa sejati. Jika mereka turun ke benua surga bela diri selama masa-masa biasa, mereka akan dibatasi oleh hukum tempat ini. Namun, pada saat ini, hukum benua berada dalam kekacauan dan dinding spasial dunia telah melemah. Karena itu, mereka berdua berhasil menembus jalur reinkarnasi untuk muncul di sini. Meskipun mereka berdua telah membayar cukup mahal untuk ini, mereka berhasil mencapai medan perang ini. Pukulan destruktif Ming Chang Yue membuat takut para ahli benua surga bela diri. Ini adalah dewa yang benar. Dia bisa menghancurkan dunia. Mereka telah menerima bala bantuan dari jalan imemorial, dunia roh dan dunia bintang bidang surgawi. Orang-orang itu datang untuk Long Chen. Sekarang, bahkan dewa sejati telah melintasi dunia dan berdasarkan pandangan Ming Chang Yue terhadap Long Chen dan kata-katanya, mereka juga datang untuknya. Legenda mengatakan bahwa karisma Long Chen begitu hebat sehingga seni pikapnya tak tertandingi. Tidak diketahui berapa banyak wanita cantik yang tak tertandingi yang telah terpikat olehnya. Meng Ki, Chu Yao, Tang Wan R, Ye Zikyu, dan Dong Ming Yu semuanya adalah wanita cantik yang menggulingkan bangsa, namun mereka semua sangat setia kepada Long Chen. Bahkan peripil, musuh bebuyutannya, telah datang pada saat yang kritis, menghianati keyakinannya sendiri. Oleh karena itu, orang-orang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bisakah menjemput gadis juga mencapai alam melampaui semua hukum dan melampaui surga? Bahkan dewa pun bisa tergoda. Ini jelas merupakan kemampuan yang menantang surga. Pada inti di mana penghalang itu berada, Xia Yuluo hanya menghela nafas dengan senyum pahit. Mungkin hanya orang seperti mereka yang cocok untuknya. Para wanita yang muncul di sekitar Long Chen semakin kuat dan kuat. Sekarang, bahkan dewa telah muncul, dan ini benar-benar menghibur Xia Yuluo. Dia sepertinya menyadari apa perbedaan mereka. Namun, dia tidak menyadari bahwa perbedaan sebenarnya ada di hati. Dia telah melibatkan kematian banyak orang di sisa kuno empat bangsa karena karakternya yang kekanak-kanakan, menyebabkan dia masih dipenuhi rasa malu dan bersalah hingga hari ini. Dia kemudian menjadikan misi hidupnya untuk menebus kesalahan itu. Karena itu, dia mulai melihat dirinya sebagai orang berdosa, merendahkan dirinya sendiri. Itulah alasan sebenarnya mengapa dia menyerah mengejar kebahagiaannya sendiri, karena dia merasa bahwa dia tidak pantas mendapatkan kebahagiaan. Sayangnya, orang bisa melihat orang lain dengan jelas, tetapi mereka tidak bisa melihat diri mereka sendiri. Dia merasa tidak bahagia adalah cara terbaik untuk menebus dosa-dosanya. Xia Yunfeng, Xia Yunchong, dan yang lainnya semua mengerti kebenarannya, tapi itu bukan sesuatu yang bisa diyakinkan oleh orang begitu saja. Karenanya, mereka juga tidak berdaya. Leng Yuyian telah memusnahkan tentara penyerang dengan satu tebasan. Hanya sedikit dengan aura penguasa yang berhasil lolos dari jaring dan masuk ke pasukan Dragon Blood Legion. Tetapi siapapun dengan kekuatan Dao Surgawi telah dibunuh olehnya. Sementara para ahli Soverein itu sangat menakutkan. Untungnya, Ming Chang Yue mampu memaksa kembali Aldeville Heavenwalker dan Singa berkepala sembilan sendirian, membiarkan Little Snow kembali dan menjaga semua orang. Oleh karena itu, krisis untuk sementara diringankan. Sekarang, kekuatan suci mengamuk di medan perang. Setiap serangan menyebabkan langit dan bumi runtuh, merusak benua surga bela diri sepenuhnya. Ledakan. Dengan pukulan lain, Ming Chang Yue memaksa Singa berkepala sembilan dan Aldeville Heavenwalker kembali sekali lagi. Mereka berdua tidak cocok untuknya. Dia akan mengejar mereka ketika hatinya bergetar. Dia kemudian muncul di depan penghalang Yun Tian. Ketika dia melihat Long Chen, ekspresinya berubah. Yu Yan, sepertinya ada yang salah dengan Long Chen. Bab 2788 membakar kapal. Ming Chang Yue memperhatikan bahwa mata Long Chen setengah terbuka. Garis-garis hitam berkedip-kedip di matanya. Bahkan sebagai dewa, garis hitam itu membuatnya takut. Mereka memiliki kekuatan penghancur yang membuatnya gelisah. Selanjutnya, ketika bintang-bintang mengalir di sekitarnya, mereka tampaknya menyerap kebencian yang tak ada habisnya, menyebabkan Long Chen menjadi agak asing. Kejahatan. Itu adalah mata api penyucian pewaris sembilan bintang. Itu membuktikan bahwa dia akan menerobos kerana Soverein. Suara Pilferi tiba-tiba terdengar dari Brahma Divine Diagram. Tiba-tiba, gelombang demigot datang membanjiri empat gerbang spasial. Pada saat yang sama, cahaya surgawi muncul di atas kepala Yeming, singa berkepala sembilan, dan Aldevil Heavenwalker. Aura mereka sekali lagi berubah. Diagram surgawi Brahma kemudian rusak. Kekuatan penuh para dewa akhirnya melewati dinding kenaikan dengan gerbang spasial terbuka penuh. Sekarang, mereka hanya terbatas karena Rohyuan mereka yang turun. Meskipun begitu, kekuatan mereka langsung melonjak, dan hukum benua surga bela diri hancur. Kamu berani ikut campur dalam urusan dewa Brahma. Anda dewa yang lebih rendah bahkan belum membangunkan segel dewa Anda. Siapa yang memberimu keberanian untuk melakukan hal seperti itu? Raung singa berkepala sembilan saat dia menyerang Ming Chang Yue. Saya tidak tahu siapa dewa Brahma, saya juga tidak peduli. Tetapi jika dia berani menyerang Long Chen, dia harus melewati saya terlebih dahulu, kata Ming Chang Yue, menebas pedangnya. Kebodohan apa, siapapun yang menunjukkan rasa tidak hormat kepada dewa Brahma akan mati dengan menyedihkan. Aldevil Heavenwalker juga menyerbu. Kamu pengkhianat, aku akan menyelesaikan masalah denganmu nanti. Ye Ming terbang keluar dari diagram surga Wibrahma. Dia berhasil memaksa kembali pilferi dan menyerang Long Chen. Namun, tepat pada saat itu, dia terhuyung-huyung, ekspresinya berubah. Apa? Apa yang dia katakan? Pewaris bintang sembilan, bunuh dia. Pada awalnya, mereka tidak menyadari apa yang dikatakan peripil. Tapi gelar pewaris bintang sembilan membuat mereka takut. Ye Ming, singa berkepala sembilan, dan Aldevil Heavenwalker tiba-tiba menyerang Long Chen. Wajah mereka dipenuhi teror. Mereka bahkan memunggungi Ming Chang Yue. Leng Yue Yan terbang kembali dan menyerang Ye Ming, memaksanya kembali. Tapi energi surgawi yang kuat memaksanya kembali juga. Gelombang kejut yang dihasilkan dari bentrokan mereka mengguncang seluruh benua surga bela diri. Akibatnya, penghalang Yun Tian retak lebih jauh. Chang Yue, kita tidak bisa tinggal di sini. Hentikan mereka, teriak Leng Yue Yan. Sebagai nether gods, mereka bukan milik dunia ini. Mereka tidak dapat mengisi kembali kekuatan mereka di sini, jadi itu menyebabkan mereka semakin melemah. Pada saat ini, Leng Yue Yan dan Ming Chang Yue menyilangkan pedang tulang mereka, membentuk salib raksasa. Tanda surgawi didahi mereka menyala. Setelah melihat ini, ekspresi Ye Ming, singa berkepala sembilan, dan Aldevil Heavenwalker berubah. Mereka buru-buru membalas, tetapi mereka terlambat. Salib raksasa itu menyedot mereka. segel salib nether god. Ming Chang Yue dan Leng Yue Yan berteriak serempak. Mereka bertiga sekarang terjebak di dalam salib. Membunuh mereka, teriak Ye Ming. Dia menyerang segel aneh ini dari dalam tetapi tidak bisa keluar. Dia kemudian memilih untuk menyerang Ming Chang Yue dan Leng Yue Yan. Namun, serangannya melewati tubuh mereka. Keduanya tampak ilusi, seolah-olah mereka tidak ada. Percuma saja, jiwa mereka terkait dengan tahta surgawi mereka. Jika tahta surgawi tidak rusak, tubuh mereka yang sebenarnya tidak akan mati. Serang segelnya. Mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Teriak Aldeville Heavenwalker, sepertinya tahu sedikit tentang teknik ini. Bunuh orang itu. Lakukan semua yang Anda bisa untuk membunuhnya, bahkan jika Anda harus bunuh diri. Teriak singa berkepala sembilan. Ras binatang iblis langsung menjadi gila. Mereka kemudian menyerang dengan sembrono, dan ketika mereka diblokir oleh Little Snow, mereka langsung meledakkan diri. Yang lain juga tampaknya telah disihir, dan mereka menyerbu ke depan, sama sekali tidak takut mati. Jianying, lindungi dirimu. Saya pergi keluar. Orang tua itu membuat tekadnya. Musuh mereka melepaskan serangan habis-habisan, jadi mereka hanya bisa menggunakan hidup mereka untuk menahan mereka. Ingat perjanjian kita. Anda harus kembali hidup-hidup. Jangan hancurkan hatiku. Oke. Ku Jianying membelai wajah lelaki tua itu dengan hangat. Baik, aku berjanji padamu bahwa aku akan kembali hidup-hidup. Orang tua itu mengangguk. Dengan pandangan terakhir pada Ku Jianying, dia menyerbu ke depan dengan Heaven Splitting Blade. Tiba-tiba, Heaven Splitting Divine Tablet di belakangnya meledak. Pada saat itu, aura lelaki tua itu melonjak dan nyala api menyala di atas kepalanya. Melihat itu, murid Heaven Splitting Divine Sekte dipenuhi rasa sakit. Tablet surgawi telah memicu akumulasi keberuntungan karma dari sekte tersebut. Dengan kata lain, setelah pertempuran ini, Heaven Splitting Divine Sekte tidak akan ada lagi. Membunuh. Murid-murid sekte pemisah surga melolong, mata mereka merah. Tablet surgawi telah mengorbankan dirinya untuk memberi mereka semua kekuatan yang menantang surga. Selama nyala api itu tetap berada di atas kepala lelaki tua itu, mereka akan didukung oleh kekuatan yang menantang surga ini. Bao Bu Ping dan Chang Hao kemudian menyerang, melepaskan pukulan berturut-turut dari bentuk kesembilan Split the Heavens. Bahkan demigot tidak dapat memblokir mereka. Ledakan. Menara Suantian yang megah juga meledak, berubah menjadi rune yang jatuh ke murid-murid sekte Suantian Dao. Para murid menangis. Setelah hari ini, tidak akan ada lagi sekte Suantian Dao. Zhao Zian, Hua Siyu, Mu Qing Suan, dan murid-murid lainnya merasa kosong di dalam. Prajurit dari sekte Suantian Dao, jangan merasa sedih. Apakah sekte Suantian Dao ada atau tidak, kami akan selalu menjadi murid dari sekte Suantian Dao. Pertempuran hari ini akan menentukan masa depan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di benua surga bela diri. Kami tidak punya pilihan. Yang bisa kita lakukan hanyalah bertarung. Li Tian Suan adalah orang pertama yang keluar membunuh. Murid-murid sekte Suantian Dao mengaum dengan gila-gilaan dan menyerang para penjajah tanpa rasa takut. Sebaliknya, mereka menyerang dengan kebencian yang terukir di tulang mereka dan terukir di hati mereka. Dengan Heaven Splitting Divine Sek dan Suantian Dao Sek memimpin, berbagai kekuatan Marsial Heaven Kontinen juga mulai memicu keberuntungan karma mereka untuk bertarung dalam pertempuran terakhir mereka. Pada saat ini, para prajurit Dragon Blood berada dalam formasi besar yang membantai para penjajah. Mereka menjadi garis pertahanan terakhir. Ini adalah pertempuran berdarah dan kejam. Dalam badai darah, satu demi satu prajurit tewas. Pada intinya, banyak orang menangis. Karena mereka terlalu lemah, mereka hanya bisa menyaksikan para ahli yang melindungi mereka jatuh satu per satu. Rasa sakit seperti itu tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Korban bahkan mulai muncul di antara Dragon Blood Legion. Pertempuran ini terlalu berdarah, terlalu kejam. Melihat saudara-saudara mereka jatuh satu per satu, para prajurit Dragon Blood meraung seperti binatang buas. Ledakan. Tiba-tiba, kehampaan bergetar dan api di sekitar Ku Jianying padam. Kekuatan tablet kebajikan surga bela diri telah habis. Menguasai. Ye Ling Shan tiba-tiba tampak gila dan dengan panik bergegas ke Ku Jianying. Tampaknya Ku Jianying telah dikonsumsi oleh pertempuran, hanya berpikir untuk membunuh lebih banyak musuh. Oleh karena itu, dia tidak melacak berapa banyak waktu yang tersisa. Dengan dukungan dari benua surga bela diri hilang, dia langsung dikelilingi oleh musuh. Bab 2789 Cedera dan Rasa Sakit Kepala Aliansi mundur. Murid Martial Heaven Alliance mencoba untuk menyerang melalui gelombang penjajah. Beberapa di antaranya bahkan langsung meledakkan diri guna membuka jalan. Namun, ada terlalu banyak musuh dan mereka menyerang ke depan dengan ceroboh tanpa memperdulikan nyawa mereka sendiri. Ye Ling Shan juga ditolak sebelum dia bisa mencapai Ku Jianying. Dia hanya bisa menyaksikan tuannya ditenggelamkan oleh musuh. Pada saat ini, penglihatannya menjadi gelap dan dia hampir pingsan. Jianying. Sebuah pisau raksasa menyapu udara meledakkan kerumunan penjajah. Pria tua itu telah menyerang, tetapi dia terlambat satu langkah. Tanpa dukungan tablet kebajikan surga bela diri, jiwa Ku Jianying tidak dapat menahan kekuatan dao surgawi. Dia jatuh lemas. Tidak. Pria tua itu meraih tubuh Ku Jianying dan dia melolong seperti binatang buas berulang kali meneriakkan namanya. Namun, jiwanya sudah menghilang. Tidak peduli bagaimana dia memanggilnya, dia tidak akan bangun. Tidak. Ini tidak mungkin nyata. Kami memiliki kesepakatan untuk menikah setelah pertempuran ini. Jianying, jangan membuatku takut. Bangun. Anda tidak bisa mati. Petik 2. Pria tua itu mengguncang tubuh Ku Jianying, tetapi dia tidak menjawab sama sekali. Tangisannya menghancurkan hati orang-orang. Mereka berdua telah menghabiskan seumur hidup untuk bertarung dan telah melewatkan musim semi-masa muda mereka. Setelah terus berjuang selama bertahun-tahun, ketika mereka akhirnya bersiap untuk menikah, Ku Jianying tidak akan pernah bangun lagi. Ketika mereka berdua bertarung, lelaki tua itu sangat marah sehingga dia merasa seperti akan meledak. Tapi Ku Jianying selalu ada di hatinya. Sekarang, dia berharap dia akan bangun. Bahkan jika dia membuatnya marah setiap hari, dia akan menganggapnya sebagai berkah. Tidak, orang tua itu berteriak. Dia telah kehilangan banyak berkah dalam hidup ini. Sekarang dia akhirnya meraih satu, itu diambil tanpa ampun. Ini adalah siksaan paling kejam di dunia. Orang tua, kembali, dukungan kita sendiri hampir habis. Bao Bu Ping, Chang Hao, dan murid-murid lainnya melakukan yang terbaik untuk melindungi orang tua itu, tetapi dia tenggelam dalam rasa sakitnya. Dia tidak mendengar mereka ledakan. Tepat pada saat ini, segel nethergot rusak. Akibatnya, Ming Chang Yue dan Leng Yu Yan menghilang. Mereka telah menghabiskan semua energi mereka. Kalian semua bisa mati sekarang. Ye Ming, Singa berkepala sembilan, dan Aldeville Heavenwalker turun dari langit. Energi surgawi mereka meledak keluar dari mereka. kekuatan apokaliptik ini cukup untuk langsung memusnahkan semua orang. Long Chen, bangun. Pada saat itu, semua orang putus asa. Mereka tidak punya apa-apa yang bisa mereka gunakan untuk menghadapi kekuatan para dewa dan hanya bisa menunggu kematian. Meng Qi berbalik untuk melihat Long Chen sebelum menutup matanya dengan menyakitkan ledakan. Tiba-tiba, penghalang astral muncul di udara, menolak ketiga gelombang energi surgawi. Penghalang ini tampaknya terbuat dari bintang-bintang, dan bahkan kekuatan dao surgawi tidak dapat mengguncangnya. Long Chen, Bos, penghalang astral ini muncul tepat saat semua orang putus asa. Mereka kemudian melihat ke arah Long Chen untuk melihat bahwa dia sedang berdiri. Jubah hitamnya berkibar tanpa angin. Bintang yang tak terhitung jumlahnya berputar di matanya seolah-olah ada seluruh kosmos di dalamnya. Berdiri di sana, dia tampak seperti penguasa para dewa, keberadaan yang sangat mendominasi yang menyebabkan dunia berguncang. Long Chen terbangun pada saat yang paling kritis. Ketika dia sadar, dia hampir tidak mengenali dunia ini. Saat bintang-bintang berputar di matanya, dia sepertinya bisa melihat ke masa lalu. Segala sesuatu yang telah terjadi di medan perang perlahan mengalir ke dalam pikirannya. Lima penguasa meninggal, dia melihat tatapan kerinduan Soverein Han Wei dan rasa bersalah Soverein Yun Sang. Dia juga melihat Yun Tian menggunakan hidupnya untuk mempertahankan penghalang untuk melindunginya. Setelah itu, aura Hu Feng menghilang, aura Ling Yun Xi menghilang, dan aura Li Tian Suan menghilang. Banyak aura familiar hilang. Dia kemudian melihat lelaki tua itu menangis dan para ahli jahat dari dunia lain. Pada saat ini, niat membunuh meledak dari mata Long Chen. Tidak, orang tua itu sudah gila. Tiba-tiba, Bao Gu Ping membanting tangan di punggung lelaki tua itu. Dengan sisa keberuntungan karma dari Heaven Splitting Divine Sec, lelaki tua itu benar-benar memaksa Yuan spiritualnya mengalir mundur. Itu adalah tindakan bunuh diri. Long Chen langsung bergegas. Melihat lelaki tua itu, dia tidak bisa menahan tangis. Ada sepasang mata yang mengatakan bahwa dia tidak memiliki apapun yang menahannya untuk pergi lagi. Pria tua itu memandang Long Chen dan mengangguk. Anak yang baik, kamu akhirnya bangun. Sekarang benua surga bela diri diselamatkan. Jangan salahkan aku, saya tidak bisa menunggu cukup lama untuk melihat Anda menghapus semua iblis ini. Saya harus menemani Jianying, jadi jangan hentikan saya. Petik 2. Tidak, Pak tua, kamu tidak bisa melakukan ini. Kami masih membutuhkanmu, teriak Chang Hao. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan kemudian menatapku Jianying dalam pelukannya. Dia dengan lembut membelai pipinya. Kalian semua sudah dewasa, Anda tidak lagi membutuhkan saya, tetapi Jianying membutuhkannya. Meskipun dia melakukan tindakan yang kuat, dia sebenarnya takut pada banyak hal, terutama kegelapan. Jika dia sendirian di jalan hitam itu, dia akan takut. Jadi, saya harus menemani dan melindunginya. Jika ada kehidupan lain, saya bersedia menjadi bisu. Aku hanya akan mendengarkan apapun yang dia katakan. Jika dia benar, maka bagus. Jika dia salah, lalu bagaimana? Apakah memperebutkan hal-hal seperti itu sepadan? Aku sudah bertarung dengannya seumur hidup. Orang tua itu sekali lagi membalikkan aliran Yuan spiritualnya, tetapi Baobuping menahan tangannya di punggung orang tua itu, mencegahnya membunuh dirinya sendiri. Lepaskan. Kalau tidak, itu akan terlambat. Teriak orang tua itu. Pria tua. Orang hanya bisa menangis. Orang tua itu telah membuat keputusannya, dan tidak ada yang bisa mengubah pikirannya. Anak-anak yang baik. Saya tidak pernah memohon kepada siapapun untuk apapun dalam hidup ini, tetapi Anda dapat menganggap ini sebagai saya memohon kepada Anda. Orang tua itu memandang murid-muridnya dan menghela nafas. Dengan ini, Baobuping hanya bisa menarik kembali tangannya yang gemetar dan menutup matanya. Pria tua itu kemudian tersenyum lepas, dan api jiwanya perlahan padam. Dia pergi sambil memegang orang yang paling dia cintai. Tidak. Baobuping, Chang Hao, Bos Bao, dan yang lainnya menangis. Meskipun mereka biasanya bertengkar, perasaan mereka satu sama lain kuat dan tulus. Mereka tidak bisa menerima ini. Mata Longchen juga dipenuhi air mata. Bahkan saat energi astral yang tak terbatas mengalir di dalam tubuhnya, dia tidak bisa menyelamatkan orang tua itu. Perasaan tidak berdaya itu memicu kemarahannya. Ledakan. Penghalang astral bergidik saat Ye Ming, Singa berkepala sembilan, dan Aldevil Heaven Walker menyerangnya. Baru saat itulah mereka dikejutkan oleh rasa sakit mereka. Pertempuran belum berakhir, dan sekarang bukan waktunya untuk berduka. Kami akan membunuh mereka semua sebagai pembalasan untuk orang tua itu. Raung Baobuping. Biarkan aku membalas dendam ini. Sosok Longchen tiba-tiba menghilang, muncul kembali di luar penghalang tepat ketika mereka bertiga sekali lagi menyerang. Mati. Longchen meraung, suaranya seperti guntur. Saat bintang-bintang berputar di sekitar tubuhnya, 10 ribu tawar untuh. Dia kemudian melepaskan satu pukulan ke mereka bertiga. Bab 2790 Dewa berlutut dan memohon rahmat. Dengan raungan marah, Longchen menghancurkan langit. Ye Ming, Singa berkepala sembilan, dan Aldevil Heaven Walker merasa seperti sebuah bintang telah menabrak mereka. Dengan gerutuan teredam, mereka bertiga dihempaskan ke tanah, dan mereka meretas darah. Itu adalah darah dewa yang langsung dibakar oleh hukum dunia. Ahahaha, Longchen tiba-tiba meraung. Raungan ini berisi kesedihan yang tak ada habisnya, kemarahan yang tak ada habisnya, dan niat membunuh yang mengerikan. Saat ini, enam bintang Longchen muncul di belakangnya. Bintang Fengfu menerangi bintang takdir kehidupan, dan bintang takdir kehidupan menyinari bintang gerbang surgawi. Mereka membentuk segitiga. Bintang Aliot, Bintang Istana Pencerahan, dan Bintang Netergate juga terhubung, membentuk segitiga mereka sendiri. Mereka saling tumpang tindi. Ketika kedua segitiga itu tumpang tindi, mereka membentuk bintang enam sisi, dan kekuatan apokaliptik yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak dari Longchen. Sebuah riak kemudian menyebar di medan perang, melahap penjajah bahkan sebelum mereka mengerti apa yang terjadi dan meledakkan mereka menjadi berkeping-keping. Oleh karena itu, seluruh medan perang berubah menjadi merah. Jutaan dan jutaan langsung meledak menjadi kabut darah. Armor pertempuran enam bintang yang lengkap akhirnya terwujud setelah Longchen menjadi penguasa di Heaven Stage ke-13. Dia akhirnya berdiri di puncak jalur bela diri. Kekuatan tak berujung melonjak dalam dirinya. Tapi jadi apa? Lima penguasa sudah mati. Yun Tian sudah mati. Hu Feng sudah mati. Ling Yunzi sudah mati. Bahkan orang tua itu telah meninggal. Semua kekuatan di dalam dirinya tidak berguna. Mati. Dengan mata merah, Longchen melepaskan cakar yang menyapu tanah, dan sesosok ditarik keluar darinya. Itu adalah Ye Ming. Ye Ming merasa ngeri. Dia ditangkap oleh tangan astral raksasa, dan tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak dapat mengguncang kekuatan astral ini. Kamu penjajah terkutuk. Longchen menatap Ye Ming dengan penuh kebencian dan rasa sakit. Wajahnya di pelintir, membuatnya tampak seperti setan gila. Pengapian api surgawi, Ye Ming sangat ketakutan sehingga dia menyalakan intinya sendiri. Ada bahaya bahwa wilayahnya akan jatuh, tetapi dia tidak bisa lagi repot dengan itu. Kamu ingin menyala? Longchen tiba-tiba meremas. Ye Ming, yang sekarang diselimuti api surgawi yang menyala-nyala, masih tidak bisa lepas dari nasibnya. Dia diperas sampai dia meledak. Api itu langsung padam. Pada saat ini, dewa dari pesawat yang lebih tinggi terbunuh. Tiba-tiba, Aldevil Heavenwalker dan Singa berkepala sembilan menyerbu keluar dari tanah. Namun, mereka tidak pergi untuk Longchen tetapi untuk gerbang spasial yang jauh. Sayangnya, gambar pedang menyapu udara, menghancurkan keempat gerbang spasial. Melihat ini, Aldevil Heavenwalker dan Singa berkepala sembilan langsung tercengang. Legenda itu benar, sembilan pewaris bintang semuanya adalah penentang surga, eksistensi yang bertarung melintasi alam tanpa usaha. Inilah sebabnya ketika mereka mengetahui bahwa dia adalah pewaris bintang sembilan, mereka melakukan segala yang mereka bisa untuk membunuhnya sebelum dia menjadi penguasa. Sekarang dia adalah seorang Sovereign, dengan Six Star Battle Armor-nya, Longchen memusnahkan semua musuhnya di medan perang. Hanya dengan satu serangan, mereka semua terbunuh kecuali mereka bertiga. Selain itu, dengan Ye Ming hancur, itu hanya meninggalkan mereka berdua. Ye Ming bahkan telah menyalakan api surgawinya sendiri untuk sementara melipat gandakan kekuatannya, tapi dia masih tidak bisa lepas dari takdirnya. Adapun mereka berdua, tidak ada tempat bagi mereka untuk pergi. bertarung. Mereka tidak bisa menang. Kabur. Mereka tidak bisa pergi. Mereka berdua merasa seperti dilempar ke neraka. Longchen memegang Evil Moon. Ki hitam berputar-putar di sekitarnya. Pada saat ini, niat membunuh Longchen bergabung dengan aura jahat Evil Moon. Ki hitam berputar di sekitar tubuh Longchen juga ketika dia melangkah menuju Aldeville Heavenwalker dan Singa berkepala sembilan. Dia seperti Raja Iblis dari neraka. Jangan bunuh kami. Kami harus mengikuti perintah. Aku, aku bisa memberitahumu rahasia tentang pewaris bintang sembilan. Teriak Aldeville Heavenwalker. Dalam ketakutannya, dia benar-benar berlutut di tanah. Melihat itu, Singa berkepala sembilan juga tidak ragu-ragu, berlutut dan berteriak. Itu benar, pewaris sembilan bintang diburu di seluruh sembilan langit dan sepuluh negeri, terutama oleh sembilan pemburu dunia bawah. Mereka menghususkan diri dalam menemukan Anda. Kami tahu banyak rahasia yang dapat membantu Anda. Jangan bunuh kami. Melihat dewa-dewa yang memandang rendah mereka semua sekarang memohon untuk hidup mereka, para ahli benua surga bela diri dipenuhi dengan cemohan. Ini adalah dewa. Keberadaan pengecut seperti itu adalah dewa. Tiba-tiba, di kejauhan, tanah meletus. Istana penyegel abadi keluarga surgawi perlahan naik ke udara. Setelah pertempuran, medan telah berubah, dan itu telah terkubur di bawah tanah. Orang-orang hampir melupakannya sampai sekarang. Pada saat ini, gerbangnya perlahan terbuka. Long Ao Tian, Ye Liang Chen, Jiang Wu Chen, dan Feng Fei semuanya muncul. Feng Fei memandang Long Chen dengan ekspresi yang rumit, tampaknya dengan rasa kasihan. Tetapi tiga lainnya dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka berempat memiliki mahkota sovereign di kepala mereka sekarang. Long Ao Tian mencibir, Long Chen, jadi kamu adalah salah satu dari sembilan iblis bintang. Anda menyembunyikan diri Anda dengan cukup baik, tetapi Anda ditakdirkan untuk dibunuh oleh tangan saya. Terakhir kali, item Spirit Immortal Sealing Palace mengenali identitas Anda, jadi saya sudah menyiapkan hadiah yang cukup untuk Anda. Asal tahu saja, aku mengorbankan semua mayat abadi dan melepaskan kesempatan mereka untuk menjadi tubuh setengah dewa untuk hadiah ini. Itu pasti tidak akan mengecewakanmu, hahaha. Lebih dari 30 sosok berjalan keluar dari kedalaman istana penyegelan abadi. Orang-orang ini mengenakan jubah hitam dan memiliki rantai hitam di pinggang mereka. Masing-masing dari mereka memasang wajah kosong. Di dahi mereka ada karakter abadi, dunia bawah, dan itu memancarkan fluktuasi aneh. Pembunuh Ekspresi Dong Ming Yu berubah. Dia langsung mengenali profesi mereka. Mereka adalah pembunuh di antara para dewa. Sembilan pemburu dunia bawah. Singa berkepala sembilan dan Aldeville Heavenwalker berteriak kaget dan gembira. Tanpa ragu-ragu, mereka melarikan diri ke arah mereka. Tanpa melirik keduanya, Long Chen mengayunkan pedangnya, menghancurkan mereka. Tapi tiba-tiba, suara tepuk tangan terdengar dari dalam istana. Seorang pria parubaya berjalan keluar, menatap Long Chen. Tidak buruk, benar-benar tidak buruk. Kau pewaris bintang sembilan yang cukup menarik. Anda tampak sedikit berbeda dari yang lain, tapi semoga Anda bisa memberi saya kejutan yang menyenangkan. Kalau tidak, membunuhmu seperti ini akan sangat disayangkan.